Hai assalamualaikum salam hijau ya buat para sahabat penghobi tanaman pada saat ini saya sedang berada di sebuah Greenhouse petani kaktus dan sukulen serta beberapa tanaman yang lainnya yang berada di salah satu Greenhouse yang berlokasi di kota lembang di dalam Greenhouse ini terdapat banyak tanaman kaktus dan sukulen yang sudah besar-besar ya seperti ini tanaman sensifera nya juga sudah besar-besar dan siap untuk dipajang Hai selain kaktus dan sukulen ada juga tanaman hoartia Hai nah seperti ini hoartianya sudah subur-subur dan siap untuk dipajang nah ini sensifera cukup cantik ya dan ini ada setelah satu jenis kaktus untuk tanaman hoartianya di Greenhouse ini terdapat beberapa jenis hoartia mulai dari yang biasa dan juga juga ada yang variegata cantik-cantik sudah subur dan siap untuk dipajang nah ini ada beberapa kaktus yang sudah klaster dan juga ada sukulen lihat ya betapa suburnya tanaman hoartia ini kaktusnya cantik-cantik dan sudah klaster nah untuk kaktus yang seperti ini ini usianya kurang lebih sudah satu setengah tahun sudah berbunga dan banyak anaknya sehingga membentuk klaster Hai nah ini jetplane variegata ya arigatanya unik polos kuning untuk kaktus mininya yang menggunakan stem atau ditempel di batang kaktus yang lain ini sudah cantik-cantik dan sudah siap pajang semua lihat ya sudah banyak keluar calon-calon bunga nah untuk kaktus mini yang sistem grafting ini terdiri dari banyak kaktus mini yang sistem grafting ini banyak jenis ya bisa kita lihat tukar-kaktus yang jenis hijau hai 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 sudah cantik semua ini ini sudah siap untuk dipajang di rak tanaman kita hai 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 nah kalau merah gini import ya ruby dia jenisnya sukulent yang sudah klaster yo哦 hai 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 nah untuk suku Len yang berusia dua bulan ini seperti ini ini menurut pemiliki house nya usianya semua sudah berusia 2 bulan masa tanam nah untuk kaktus grafting yang murah meriah ini harganya mulai dari 15 ribuan banyak pilihan juga kayak model on road seperti ini jadi dia tidak menggunakan stem dan kaktus bulatnya sudah berakar dan langsung ditanam ke pot nah ini caranya seperti ini jadi ditempel di batang kaktus lain dan selama proses penempelan ini ditahan dengan cara diikat dengan karet supaya tempelannya itu tidak lepas setelah kurang lebih 14 hari atau 2 pekan baru menempel untuk media tanam petani disini menggunakan sekam bakar sekam bakar yang dicampur dengan pasir adapun perbandingannya adalah satu karung sekam bakar dicampur dengan seperempat karung pasir beton atau pasir bangunan nah ini komposisinya ada pasir ada sekam bakar sedikit pupuk kandang nah ini sedang dipersiapkan untuk pameran jadi direndam vitamin di dalam air supaya kaktusnya sukulennya lebih sehat dan warnanya lebih cerah ini sedang diprogress untuk ditampilkan di pantai besar kurang lebih selebar telapak tangan saya nah ini juga kaktus-kaktus grafting yang terdiri dari beberapa jenis ada yang jenis ruby ada yang jenis nah ini ruby dia bibitnya hasil import kalau yang seperti ini jenis lokal ini namanya gimno tricolor ini harganya mulai Rp25.000 sampai Rp50.000 nah ini juga sukulennya sudah masuk ke usia-usia remaja dan sudah cantik untuk dipajang di rumah kita selain kaktus sukulen dan sensifera disini ada juga tanaman peperomia ini peperomia jet plant variegata usia tanamnya baru dua bulan tapi sudah subur-subur ini ada juga peperomia watermelon melon melon selamat menikmati nah ini ya peperomia watermelon ini murah sekali ini hanya 75 ribu tapi sudah agak rimbun yang seperti ini 25 ribuan ini 50 ribuan nah untuk memperbanyak sukulen di petani sini melakukan potong pucuk pada tanaman yang sudah besar caranya ya disisakan dua daun terbawah dua layer ya dua layer daun terbawah dan dipotong bagian pucuknya setelah dipotong bagian pucuknya dikeringkan selama kurang lebih tiga hari dan setelah getahnya kering baru mulai ditanam ke media tanam nah ini ya hasil potongannya seperti saya bilang tadi ini dikeringkan selama tiga hari setelah getahnya kering akan ditanam di media tanam lihat ya lihat ya getahnya sudah mulai kering ini nah ini yang usia baru ditanam kurang lebih 14 hari ini semua hasil potong pucuk nah setelah 14 hari keluar akar seperti ini nah hasil sisa-sisa potong pucuknya nantinya akan keluar tunas-tunas baru dan pada akhirnya akan membentuk tanaman sukulan yang berbentuk klaster jadi dalam satu batang itu bisa tumbuh lebih dari satu tunas baru nah seperti ini tunas barunya tumbuh lebih banyak sehingga membentuk tanaman klaster atau rumpun ya kalau kita sebut untuk memperbanyak tanaman peperomia khususnya peperomia termelon disini dilakukan dengan stek daun dipotong batangnya lalu ditancap ke media tanam seperti ini nanti anaknya akan keluar dari sisi-sisi daunnya dan jika kita ingin agar anaknya itu keluar banyak maka kita lakukan belah daun seperti ini jadi daunnya dibelah dua dan kita letakkan di atas media tanam dan nanti tunas-tunas yang baru akan keluar dari pinggir-pinggir daun ini kalau kita potong menjadi dua bagian atau kita belah dia akan keluar lebih banyak anaknya nah ini salah satu contoh tanaman peperomia termelon yang sudah sekian hari ditancap ke media tanam dan sudah mengeluarkan akar kalau kita ingin anaknya lebih banyak bisa kita belah lagi bagian tengahnya seperti ini ini ada koleksi tanaman dolpin atau lumba-lumba ini salah satu jenis tanaman yang besarnya lumayan lama ini lobstring dan ada polstring variegata nah tanaman ini sudah dewasa dan saya ditunjukkan oleh petaninya bahwa tanaman ini sudah tidak disiram selama satu bulan tetapi tanaman ini masih hidup nah dari hasil hunting hunting alhamdulillah ini saya dapat beberapa tanaman yang saya pilih untuk saya bawa pulang jadi saya beli lobstring bolstring beberapa jenis sukulen haortia dan satu tanaman peperomia watermelon jadi sampai disini dulu ya teman-teman perjumpaan kita pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan video-video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati